Terus di bar itu saya melihat sesosok berondong berdiri sendirian Terus aku kenalan sepertinya dia gayung bersambut Kayaknya dia juga tertarik sama saya gitu Tiba-tiba dia ikut sama kita pulang Akhirnya ya saya melakukan Yes saya melakukan persedia di depan teman-temanku Cuma teman-temanku sepertinya mereka Menurut aku sih mereka tidak lihat Tapi baginya mereka bilang katanya mereka melihat semuanya But anyway Hubungan itu direkam dan masuk Twitter men Itu kelihatan mukanya secara jelas Kelihatan segala macem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera om swastiastu nama budaya Hai 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 cucokers apa kabar Apa kabar kalian semua hari ini Semoga lagi dalam kalian sehat Tidak seperti saya Sekarang lagi keadaan yang sangat letih Lemah dan lesu Tapi tidak apa-apa Hari ini saya akan tetap melanjutkan cerita saya Karena saya masih punya Apa namanya Tanggungan untuk menyelesaikan semua cerita saya Dalam episode Titik 0 Yang ke 17 Oke putus dari mas Rian Ditolak Edo Ditipu Christian Apakah itu semua tidak cukup untuk membuat saya Jera atau trauma Untuk menjalin hubungan dengan pria Yes yang saya bicarakan disini Bukan mengenai jera atau trauma Berhubungan dengan pria Terus kemudian tiba-tiba Ah pindah haluan ke wanita deh Gitu Karena Sekali lagi ini adalah orientasi seksual Jadi bukan Tidak semudah switch off switch on Begitu Jadi kalau misalkan kalian mendengar alasan yang tadinya Ada pria straight Pacarannya sama cewek Terus kemudian cewek menyakiti Tiba-tiba cowok itu Berubah sama cowok Itu jangan pernah kalian dengar Karena itu nonsense It doesn't make sense gitu Karena Kalau kalian terlahir straight Ya akan straight selamanya Meskipun disakiti bagaimanapun ya Kalian tidak akan pernah jera Coba deh bayangkan Oke But we are not gonna talk about that today Kita akan melanjutkan Episode 3.0 Oke Apakah saya teromong Apakah saya jerau Untuk menjalin hubungan dengan pria Pada saat itu Tidak ada sama sekali di otakku Kayak Aku tiba-tiba berubah haluan Suka sama wanita Tidak Jadi pada saat itu Menyadarkan aku kembali Bahwa aku dalam posisi Dimana Aduh Lagi banyak banget hutang Orang lagi nagis sana sini Nagis sana sini Bahkan untuk makan saja Untuk setiap hari itu Sama sekali Bener-bener kehabisan duit Jadi Kenapa harus mikirin cinta Kenapa itu sudah Itu bukan waktunya gitu Cuman ya Ada alasnya juga Kenapa saya Kayak apa ya Bapar sama orang Bukan kayak Mengharapkan cinta Pada saat itu Aku mengharapkan itu Ada kayak Satu harapan Yang mungkin bisa menolong aku Untuk keluar dari masalah hutang-hutang Ya dengan Aku punya pacar lagi Begitu Kalau saya punya pacar lagi Terus kemudian pacar yang datang Kan selama ini Kayak Edo sama Christian Yang mau mendekati aku kan Memang mereka Dalam keadaan posisi Dimana mungkin punya kapasitas Untuk membantu aku Dalam kesulitan Karena pada saat itu Saya melihat Edo dan juga Christian Lagi dalam keadaan finansial Yang bagus Paling tidak Kalau misalkan saya Menjadi pacarnya Mungkin saya bisa ditolong Begitu Oke Akhirnya setelah kejadian itu Aku ditipu Christian Hari berganti hari Tapi sepertinya Nasibku itu tidak berganti Maksudnya paling tidak Aku tidak bisa melihat Kayaknya nasibku akan berubah Dalam waktu dekat Jadi aku masih menghadapi Permasalahan klasik yang sama Aku ditagi ibuko setiap hari Aku juga ditagi darmini Aku juga ditagi belakong Pada saat itu Juga mbok rai Sering nelpon Apa segala macem Pokoknya aku masih ada Empat jalur Atau empat sumber Orang yang akan membuat Saya mungkin pada saat itu Merasa terpojok Karena saya punya hutang Sama mereka Ya akhirnya Lagi-lagi aku bingung Aku dodok di pojok tembok Ya mbok Jadi pada saat itu Untuk menghindari ibu kos Jadi tempat satu-satunya Untuk kabur Ya saya pasti larinya Ketempat daplun Karena pada saat itu Di rumah daplun Itu kan selalu rame ya Ada si Jono Ada Daniel Ada daplun Belakon juga kadang Main kesitu gitu Jadi sering rumpi Sering main-main Pokoknya intinya Supaya bisa Apa ya Membuat otak saya Tidak begitu terlalu fokus Terhadap Masalah yang saya lagi hadapi Tapi akhirnya Lama-lama Saya jadi sering Tidur disitu Terus akhirnya Si Jono bilang Pada saat itu Ya udah deh Kamu tindur disini aja Daripada kamu nanti Ngekos kamu bayar-bayar Mending kamu tinggal disini aja Barang-barang sama kita Kan rame katanya Akhirnya aku pikir Kenapa aku gak berpikir Seperti itu Maksudnya ada tawaran itu Ya udah ambil aja Jadi pada saat itu Aku berpikir Kenapa saya gak ambil Kesempatan itu ya Toh saya juga lagi Dalam keadaan sulit gitu Untuk bayar kos aja Susah gitu Jadi daripada saya Di kos itu Lama-kelamaan Saya juga akan numpuk-numpuk Akhirnya pada saat itu Keadaan aku itu Belum bayar kos Satu setengah bulan Jadi aku sudah telat Satu setengah bulan pada saat itu Tapi saya tidak punya duit Sama sekali untuk ngebayar gitu Ketika saya harus keluar Dari kos itu Pasti mau tidak mau Saya harus memenuhi tanggung jawab Untuk dibayar semuanya Tapi pada saat itu ya memang Saya adalah manusia men Saya manusia yang Jelas tidak sempurna Saya juga pada saat itu Sangat Apa namanya Pengecut Akhirnya Hal yang saya tempuh pada saat itu Karena Pada saat itu aku sudah Tidak punya barang banyak Cuma satu koper merah Itu punya masrian itu Jadi barang-barangku Aku taruh semua di koper Aku pindahnya itu Cuma bawa satu koper Itu di malam hari Jadi aku pindahnya Sekitar jam 12 lah Udah gak ada orang gitu Saya pulang ke kos Saya ambil barangku Cuma satu koper itu Akhirnya Disitulah Terakhir saya meninggalkan Kos-kosan itu Dengan tidak bertanggung jawab Masih ada satu setengah bulan Saya masih ada satu setengah bulan Belum bayar kos itu pada saat itu Karena memang Ya coward Maksudnya pengecut lah Pengecut Saya pun sangat menyesalkan Tindakan Tindakan saya pada saat itu Tapi Saya dengan keluar dari situ Pada saat itu aku berpikir Aku suatu saat akan kembali Untuk membayar kos ini Soalnya apa? Kalau saya berhadapan langsung Dengan ibu kos Atau ngomong langsung Aku yakin Jawabannya akan sama Ya gak mungkin boleh Pindah kalau belum menyelesaikan Ya kan? Pasti akan seperti itu Pikiranku pada saat itu Akan seperti itu Jadi pada saat itu Yang aku ambil Pada saat itu Aku mengambil keputusan Untuk membawa koper itu Kabur gitu Bisa dibilang kabur kan Akhirnya Ya udah Saya meninggal orang kamar itu Dengan keadaan kosong Tapi keadaan bersih ya Saya cuma bawa koper aja satu Saya pindah secara official Di tempat Dablun Jadi pada saat itu Yang tinggal di kamar itu Ada kita bertiga Ada Daniel Ada Jono Dan juga ada saya Sementara Dablun kan menempati Ya ruangan yang spesial gitu Maksudnya Ruangan Ruang tamu Ada dapurnya Ada kamarnya Begitu Pada saat itu Saya tidak tahu ya Ini saya ceritakan ya Daniel sama Jono Kalau misalnya kalian dengar Pada saat itu Saya merasa itu Sebagai penetral Jadi di kamar itu kan Ada Daniel Dan juga Jono tadinya Tapi mereka berdua itu Mereka ya Tidak ada masalah Cuman Ada sedikit masalah Tapi saya tidak tahu Mungkin kayak Daniel tidak begitu Terlalu suka dengan Kebiasaan Jono Jono tidak terlalu Begitu suka dengan Kebiasaan Daniel Saya tidak tahu Intinya Itu lagi ada Dalam keadaan Dimana kayak Tidak begitu Akur mereka Jadi dengan adanya saya Yang saya juga Sama Daniel Tidak ada masalah Sama Jono Tidak ada masalah Jadi pada saat itu Aku merasa itu Penetral di kamar itu Karena Daniel dan Jono Itu dua karakter yang Mereka tidak akan pernah Bicara dari hati ke hati Bisa kayak nangis-nangisan Atau curhat-curhatan Atau bahkan mereka Bercanda itu tidak Daniel dan Jono Itu mereka Tidak bisa bersatu Begini Tidak bisa Baru Yes Akhirnya pada saat itu Aku pindah ke tempat baru Bersama si Jono Dan juga Daniel Di tempat Daplun Pada saat itu Pertama kali saya Menginjakan kaki Di rumah itu Maksudnya Diterima sebagai Kayak Oke Aku numpang Di tempat itu Saya sudah punya prinsip Jadi pertama kali Saya menginjakan kaki Di situ Saya sudah berpikir keras Bagaimana supaya Saya dapat kerja Kalau masalah tempat tinggal Ini untung lagi Ada yang mau numpangin Jadi paling tidak Pikiranku sudah Tidak begitu terlalu runyam lagi Maksudnya kebutuhannya Tidak begitu banyak Untuk bayar kos setiap bulan Pada saat itu Aku pengen Oh my God Nanti kalau misalnya Saya sudah punya Apa namanya Pekerjaan Saya harus benar-benar Langsung bisa Sepak kos lagi Dan juga hidup mandiri lagi Begitu Karena apa Saya sebelumnya itu Belum pernah Tinggal satu kos berdua Bahkan sama pacar aja Aku pengen pisah kan Sama masrin aja Aku pengen pisah gitu Saya benar-benar Hidupnya itu nyaman Ketika saya punya Satu ruangan privasi Yang bisa menjadi diri sendiri Apa adanya Meskipun ketika Saya bersama mereka Juga aku menjadi diri sendiri Paling tidak Kalau misalnya Saya punya kayak Satu tempat privasi Aku mau telanjang Aku mau joget-joget Aku mau bebencongan Terserah gitu Intinya Aku butuh Satu tempat privasi Dimana tidak ada Satu orang pun Melihat saya Dan saya menjadi kayak Benar-benar gila Just going crazy Menjadi diri aku sendiri Tapi ketika Saya tinggal bersama Orangan itu Tidak mungkin Di awal-awal Saya numpang di rumah itu Semuanya sepertinya Kayak saudara gitu Daplun Seperti saudara saya sendiri Jono Daniel Pokoknya mereka Bertiga itu Seperti saudara saya sendiri Kalau si Daplun Sikapnya ke kita Itu sangat netral sekali Pokoknya kayak Dia yang punya rumah kan Tapi dia itu Benar-benar Kayak Apa ya Tidak ada satupun Peraturan yang dibilang Kalau tinggal disini Harus ini Ini Tidak Pokoknya kayak Daplun itu sangat Menerima dengan Lapang Dada Bahkan Daplun ini orangnya Kan suka Nraktir-neraktir Jadi kalau misalkan Pada saat awal-awal Saya tinggal disitu Kita tuh sering Karokean Barang Sering makan Barang Jadi Daplun Semua yang bayar Pada saat itu Jadi meskipun Kita tidak minta Memang Daplun sendiri Yang punya inisiatif Kadang bukan hanya Yang tinggal disitu Aja Kan belakang juga Sering main kesitu Terus ada beberapa Temen yang suka main kesitu Jadi kalau dibawa keluar itu Kayak karokean Ya Daplun semua Yang bayarin Pada saat itu Jadi pada saat itu Kita sebagai temen-temennya Satu grup itu Sering mendapatkan Momen-momen Traktiran dari si Daplun Sama si Bule-nya Pada saat itu Kayak misalkan Kita diajak ke Waterboom Di Bali Karena Waterboom Di Bali itu kan Mahal ya Satu orang itu Rp350.000 Jadi Traktir sekitar Mungkin 8-10 orang gitu Jadi kan itu udah 3 jutaan lebih ke atas gitu Tapi Sepertinya tidak ada masalah Buat si Daplun Sama si Bule-nya Asal Mereka itu Kalau kemana-mana Barang-barang gitu Seneng gitu Kalau ada banyak orang gitu Terus kemudian Pernah satu momen Kita nonton Agnezmo Konser Agnezmo Di Boshay Dan kita itu Kayak Apa namanya Membeli Tempat VIP Yang benar-benar Di depan sendiri Dan juga kita udah Termasuk minumannya Termasuk sofa Dimana yang lain itu Berdiri Kita itu duduk Di sebuah Sofa yang Langsung Bisa melihat secara Nyata Agnezmo Nika konser Jadi pada saat itu Sepertinya Daplun Dan juga Bule-nya Itu juga seneng Kalau bisa ngajak teman-teman Atau bisa membahagiakan Teman-temannya Begitu Jelas pada saat itu Kita sebagai teman-temannya Itu ya bahagia banget Ditraktirkan Cuman pada saat itu Satu prinsip Dimana kita tidak pernah Begging Memohon Atau Tolong dong beli ini Ini Tolong dong Traktir ini Tidak pernah ada Teman-teman yang punya Manor seperti itu Tapi itu memang Semuanya berasal Dari si Daplun Pure dari kemurnian Kebaikan si Daplun Dan juga Bule-nya Kalau misalkan Dia mau Traktir orang Atau dia mau Ngebiayain orang Mau kemana-kemana Kayak gitu Itu pure dari Si Daplun Si Daplun yang suka Terlalu loyal terhadap teman-temannya Pada saat itu Si Jono itu sepertinya Berusaha untuk melindungi si Daplun Jangan terlalu yang loyal Sama teman-teman Teman-teman pun tidak ada yang Meminta untuk si Daplun melakukan itu Kita kalau diajak Ya udah Ikut aja Begitu ya kan Setelah dari waterboom itu Katanya si pacar Bule-nya Pengen nongkrong di satu tempat Karena kan memang semua Dibiayai sama Bule itu kan Nongkrong di suatu tempat Setelah pulang dari perjalanan dari itu Tiba-tiba si Jono bilang Nggak ah Aku capek Aku mau pulang aja Turunkan aku disini Kayak Apakah dia benar-benar capek Atau apakah dia benar-benar Tidak begitu terlalu mau Si Daplun itu Sama Bule-nya Mengeluarkan uang Bawa teman-teman Tapi kita semua Sebagai teman-teman Jadi ngerasa Nggak enak Sementara Daplun sendiri Kayak Iya kenapa sih Jono Kok nggak mau Kak ini kan yang minta Si Bule-nya Nggak apa-apalah Kita nongkrong sebentar Tapi Ya udah kalian aja Kalian aja Yang nongkrong aku Aku turun aja gitu Jadi seperti itulah Maksudnya Tidak begitu terlalu Ngeblend sama yang lain gitu Pokoknya pada saat itu Setiap Daplun Mentraktir teman-temannya Si Jono itu Ada sifat yang kurang Begitu Suka Tapi menurut aku Sebagai pacarnya Aku pikir ya Sah-sah aja sih Karena dia kan pacarnya ya Cuman yang tidak Yang tidak syah adalah Kalau itu yang mau Bule-nya Karena Bule-nya Pengen traktir teman-temannya Terus ngapain si Jono Ikut ngampek gitu ya kan Jadi pada saat itu Meskipun kita tahu Daplun itu sangat baik Tapi tidak ada teman-temannya Yang kayak Mencoba memanfaatkan Kebaikannya Ketika Dia kemana-mana Mentraktir Kita pun Kalau misalnya Mau kemana-mana Kita harus siap Uang sendiri gitu Untuk membiayai Paling tidak diri kita sendiri Tapi kalau misalkan Di tempat itu Tiba-tiba Daplun bayarin ya Yaudah itu bonus Makco ya Terima kasih Tapi tidak sama sekali Mengandalkan Daplun Untuk membiayai Setiap kita kumpul Terus kehidupan saya Ketika numpang di rumah itu Awal-awal itu Daniel, Jono, Daplun Mereka sikapnya Sangat welcome Tidak ada sama sekali Orang yang kayak Ih kamu kan numpang disini Atau apa segala macam Pokoknya semua sangat welcome Ada makanan Yang dimakan bareng Tapi sebenarnya Terima kasih